Oke, ya baik pertanyaan yang selanjutnya ini ada seorang pernah yang bertanya tentang apakah mertuanya dari istri yang pernah dicerai itu masih boleh dicium tangannya kalau seandainya dia main ke rumah si mertua ini atau si ibu dari istri yang pernah dicerai ini untuk menengok anaknya yang mungkin kebetulan gitu ya, mungkin anaknya ikut istrinya atau mantan istrinya. Sebenarnya ini kaitannya dengan status mahrum dan bukan mahrum gitu, jadi apakah si ibu dari mantan istri kita ini masih merupakan mahrum kita yang artinya boleh kita cium tangan nantinya kalau masih betul dikatakan mahrum atau mereka atau ibu itu atau dia gitu atau beliau itu bukan mahrum. Jadi kalau pun mau tahu siapa yang mahrum sebenarnya gampang gitu ya, mahrum mu'abbat khususnya. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran yang bunyinya Al-Quran yang berkata, Itu bunyi ayatnya Jadi paling tidak ada beberapa orang wanita yang statusnya adalah mahram kita Harimat alaikum, diharamkan untuk kita menikahi Artinya kalau diharamkan menikahi berarti dia mahram kita Karena mahram ya kita boleh melihat auratnya Artinya hijabnya dibuka boleh, bersentuhan boleh, berkhalwat juga boleh Cium tangannya boleh, cium pipinya pun boleh Siapa? Yang pertama, ummahatukum ibu kita Ya termasuk nenek kita, ibunya ibu Itu masuk ke dalam pengertian ummahat Kemudian siapa lagi? Wobanatukum, anak perempuan kita Anak kandung Yang selanjutnya adalah Wa'akhwatukum, saudari kita Saudari, saudari kita Saudari kandung, saudari seibu atau sebapak Kemudian siapa lagi? Yang selanjutnya adalah ammah Ammah ini adalah bibi, tante dari pihak bapak Baik kakaknya bapak ataupun adiknya bapak yang perempuan Yang selanjutnya, wa'akhlatukum Khaal itu sebaliknya Kalau tadi dari pihak bapak, khalah ini adalah dari pihak ibu Kemudian siapa lagi? Wobanatul akh, keponakan Anak perempuan dari saudara laki-laki kita Wobanatul ukhd, anak perempuan dari saudari kita Kemudian siapa lagi? Wa'ummahatukum lati ardo'anakum Ibu atau wanita yang pernah menyusui kita Wa'akhwatukum minar-rado'ah Saudari, sepersusuan Kemudian siapa lagi? Wa'ummahatu nisa'ikum Orang tua dari nisa'ikum Istri kalian Siapa lagi? Yang selanjutnya adalah Wa'araba'ibukumul lati fi hujurikum Min nisa'ikumul lati dakhultumbihin Anak perempuan Dari wanita yang kita nikahi Artinya misalkan kita menikah dengan janda Kemudian dia punya anak perempuan Nah ini nanti anak perempuannya itu jadi mahram kita Dengan catatan apa? Allati dakhultumbihin Min nisa'ikum allati dakhultumbihin Yang mana si ibunya tadi Si janda yang kita nikahi tadi Itu sudah sempat kita gauli Terus siapa lagi? Yang selanjutnya adalah Wa'halailu abna'ikum Istri dari anak laki-laki kandung kita Alladina min aslabikum Yang selanjutnya adalah Yang diharamkan untuk menikahi adalah Menggabung atau menikahi dua orang saudari sekaligus Adik kakaknya langsung kita nikahi Ini hukumnya haram Artinya apa? Tadi di dalam ayat ini disebutkan bahwa Um mahat nisa'ikum Ibu dari istri-istri kalian Nah yang dimaksud dari istri-istri disini adalah Baik yang masih berstatus istri Ataupun yang sudah dicerai Artinya apa? Artinya disini adalah Pendeknya Kalau yang namanya istri itu Boleh ada istilah mantan istri Tapi kalau yang namanya mertua Tidak ada istilah mantan mertua Gitu ya Artinya ya Ibunya itu masih mahram kita Dan boleh-boleh saja Kalau misalkan Ya ingin dicium tangannya Ketika berkunjung ke rumahnya Untuk menengok anak kita Yang kebetulan ikut dengan ibunya Dan tinggal bersama nenek Atau kakeknya juga Demikian Wallaha'alam iso'ab Mudah-mudahan bermanfaat Selamat menikmati